Kita langsung beralih ke informasi lain pasar ikan, biasanya identik dengan bau dan berantakan, tapi sebentar lagi di Jakarta akan segera diresmikan pasar ikan modern, layaknya pasar ikan Tsukiji di Jepang. Pasar ikan modern muara baru akan segera diresmikan. Dan tidak hanya itu, tempat ini akan menjadi destinasi wisata baru di Ibu Kota. Proyek yang menghabiskan dana lebih dari Rp150 miliar ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya adalah co-storage, ruang pengepakan ikan, instalasi pengolahan limbah, klinik, masjid, ATM, hingga ruang pertemuan. Untuk mempermudah pembelian dengan nominal besar, transaksi jual-beli di pasar ikan modern ini rencananya tidak akan menggunakan uang tunai, alias cashless. Ada 995 lapak basah di lantai dasar, 155 lapak kering di lantai 2, serta 10 kiosk food court di lantai 2 yang akan menjajakan beragam olahan hati laut. Tadi saya sudah melihat langsung kondisi dari pasar ikan modern muara baru yang akan segera diresmikan. Hmm, kira-kira bagaimana ya pendapat para nelayan dan juga pedagang ikan kalau lapak mereka dipindahkan ke pasar ikan modern? Kita cari tahu yuk. Kalau pendapat mas, misalkan nanti lapaknya ini dipindahkan ke pasar ikan modern, bagaimana pendapat mas? Ya lebih bagus, lebih enak. Nanti dipindahkan ke pasar ikan modern? Setuju, setuju. Alasannya setuju apa pak? Ya biar, di sini kan tempatnya sudah begini, mungkin lebih senang yang baru, bersih gitu. Ya sebetulnya sih kita enggak setuju, soalnya apa, beda peraturannya sama di sini, di sini. Kalau saya emang apapun, selama itu ya baik, kenapa enggak kan gitu. Bapak nanti dipindahkan ke pasar ikan modern, Bapak setuju? Setuju aja. Alasannya setuju? Alasannya setuju? Alasannya setuju baik bersih. Ya enggak setuju lah, susah. Kenapa enggak setuju? Ya tempatnya kan enggak beda sama yang di sini. Jadi lain tempatnya, kalau di sini kan luas, sana kecil. Pasar ikan modern Muara Baru akan menjadi pasar pertama di Indonesia yang mengedepankan konsep higienitas, serta one-stop shopping dengan beragam produk perikanan. Ayo gemar konsumsi ikan, demi Indonesia sehat.